Selanjutnya Tribuners di Jambi ada sebuah desa wisata yang sedang dikembangkan oleh seorang mahasiswa dan rekan Pogdarwis Lokasinya ada di desa Sungai Kerada kecamatan Batang Asai Mereka membangun desa wisata agar tak ada tangan-tangan yang merusak alam yang asri dan hijau di sana Lalu seperti apa potensi wisata di desa tersebut? Sudah ada Rifani yang terhubung bersama kami selamat sore Rifani Baik Rifani, boleh dijelaskan bagaimana kondisi wisata di desa Sungai Kerada ini? Kondisi wisata di sana saat ini sangat beragam sekali dari wisata air maupun wisata air terjun Wisata dari perahu karet, kemudian juga ada lokasi untuk camping ground Dan kemudian ada wisata yang cukup unik di sana, yaitu ada air asin di gunung, di daerah perbukitan maksudnya Di ulangi, di daerah perbukitan itu mengandung air yang asin yang dinamakan warga sekitar itu adalah garam inom Baik berarti di lokasi ini, di desa ini memang banyak sekali potensi-potensi wisata yang memang sangat menarik begitu ya Untuk dikembangkan, lalu untuk desa Sungai Keradak ini, ini sedang dikembangkan menjadi sebuah desa wisata Dan pastinya tidak mudah begitu ya Rifani, boleh disebutkan sebenarnya apa saja sih yang menjadi kendala para pegiat wisata di desa ini? Oke, desa Sungai Kerada ini berada di Kecamatan Batang Asai yang jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Sarolangun Jarak sekitar 3 jam Nah, ini kita menuju ke pusat kecamatan saja ini membutuhkan waktu yang cukup lama Atau sekitar kita dapat akumulasikan waktunya mencapai 3 jam Kemudian dari pusat kecamatan kita juga membutuhkan waktu lagi sekitar 2 jam Nah, ini status jalannya ini adalah jalan provinsi Namun kondisi jalan di sana ini sangat tidak diperhatikan Ya, jalannya bebatuan, tidak pernah tersentuh asfal maupun pengerasan jalan Nah, ini sangat menjadi kendala Begitu Ratu Kemudian Rifani, ini kan tadi disebutkan ya bahwa yang membangun desa ini Atau yang saat ini sedang mengembangkan desa tersebut adalah mahasiswa dan juga kelompok Pogdarwi Selalu bagaimana dengan peran pemerintah setempat, Rifani? Nah, di sini juga peran pemerintah, kebupaten maupun provinsi Jambi ini sangat kurang sekali Karena fasilitas di desa ini dibangun oleh uang patungan atau uang iuran dari warga sekitar Yang inginkan desanya lebih maju dan lebih berpotensi di tingkat nasional maupun provinsi Jambi Begitu Rakan Ratu Dan pihaknya juga menginginkan bahwa bantuan-bantuan seperti camping ground Kemudian juga perahu karet dan wisata air lebih ininya Jalan itu lebih diperhatikan lagi Agar masyarakat provinsi Jambi bisa berkunjung ke sana Karena akses jalan yang sangat sulit ini juga sangat mempengaruhi Kurangnya keinginan masyarakat luas berkunjung ke sana Kemudian Rifani, saya penasaran rencana apa yang sudah disusun begitu untuk kedepannya Untuk membangun wisata di desa tersebut, Rifani? Nah, rencana di para pemuda atau Pogdarwi ini Mereka menginginkan sekali Ini dipublikasikan oleh media Ini yang contohnya sudah kita lakukan bahwa mereka meminta bantuan Agar para masyarakat berdatangan Kemudian juga dia akan melakukan beberapa event nantinya mungkin Ya masih direncanakan Pengen direncanakan agar masyarakat mau melakukan camping ground Maupun liburan lah Waktu di weekend Baik, terima kasih Rifani untuk rekomendasi lokasi wisatanya Tribuners desa ini berarti masih baru begitu ya Dan masih dalam pembangunan untuk menjadi sebuah desa wisata yang lebih proper Jadi untuk Anda yang masih bingung Anda kemana Bisa langsung saja menuju ke lokasi wisata ini Karena tadi juga sudah disebutkan oleh Rifani ada banyak sekali potensi di sana Terima kasih Rifani dan tadi Rifani juga sempat melakukan wawancara atau berbincang begitu Dengan Ketua Pogdarwis Desa Robi berikut liputannya untuk Anda Jadi wisata Tanyu Menanti ini Kami sebagai pengurus wisata Tanyu Menanti Yaitu dikemandoi ketua wisata anggotanya Harapan kami ke depannya Ini Ingin banyak fasilitas-fasilitas yang ingin kami menahi Sangat minim fasilitas yang ada di Tanyu Menanti Karena di Tanyu Menanti banyak mempunyai potensi objek wisata Baik dari wisata air seperti aru geram, air terjun, gunung garam, danau kaco, camping ground Banyak objek wisata yang ada di desa senteranda Kendala kami pada hari ini Yaitu pertama infrastruktur Itu yang infrastruktur menuju objek wisata Menuju air terjun, menuju inung garam, menuju lokasi camping Fasilitas seperti infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk kami sebagai pengelola wisata Tanyu Menanti Dan juga fasilitas lain Seperti fasilitas aru geram Membutuhkan perahu karet Pada saat hari ini Minim, kami mempunyai fasilitas perahu karet Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya